Ya Ijazilul sudah punya pandangan-pandangannya tersendiri Itu adalah politis, itu adalah bernuansa, tanda kutip, menuduh Mungkin kalau saya dari peraksi BKS kita kedepankan Usnuson Berbaik sangka tujuannya Pak Gatot mungkin mengingatkan, membelikan warning Warning tentang? Tentang bahaya latihan komunis Karena ini kan K30S ini kan sudah dihubung Jadi kalau kita bicara, saya tidak membantah yang disampaikan oleh Kiai Ijazilul Karena itu sangat mungkin Namanya dalam penapsiran tadi disebutkan Tapsir ini jangankan omongan orang Firman Tuhan aja boleh ditapsirkan Apalagi cuma omongan orang Makanya tafsir itu macam-macam Tetapi mungkin juga ada sisi-sisi lain Kalau dari sisi yang positifnya Karena yang tadi nuansa menuduhnya itu sudah diangkat oleh Kiai Ijazilul yang merupakan partai koalisi Maka kalau partai oposisi itu cari yang lebih objektif sedikit Bisa jadi dia memberikan warning Koalisi nggak objektif maksudnya Pak Ijazilul Pada seluruh anak bangsa Oh ini TG30S PKI akan datang Hati-hati loh anak bangsa Karena tidak bisa jemut kiri juga selain ada sejarah kelam Yang disebutkan oleh Kiai Ijazilul tadi Tentang PKI dari mulai 48 dan seterusnya Dan seterusnya dan seterusnya itu Juga ada orang yang sampai sekarang masih bangga Jadi anak PKI begitu kan Ini kan juga tidak bisa dinafikan gitu Realitas seperti ini tidak bisa dinafikan Bisa jadi Pak Gatot Kalau dalam kacamata khusus nuzonnya Adalah dia memberikan warning Hati-hati loh momentum TG30S PKI ini Kita harus waspada gitu loh Terima kasih